Halo Sobat Bang Ali, di video kali ini, Bang Ali akan membahas manga Crow Zero 2 episode 33, seperti apa keseruannya, yuk langsung saja ke pembahasannya. Scene diawali, Narumi yang merasa dipermainkan oleh Genji, karena Genji datang seorang diri, tak lupa Narumi pun menanyakan siswa suzuran yang lainnya. Sedangkan Genji menjawab, Genji sudah menepati janjinya kepada Narumi, untuk datang jam 8 pagi. Para Kerocho Hosen pun kebingungan, bahwa Genji senekat itu datang seorang diri. Kumakiri yang merasa dipermainkan, ia mulai kehilangan semangat untuk bertarung. Urusiba Ryo sedikit kecewa, karena Serizawa tak ikut hadir, padahal ia sangat menantikan Serizawa. Sibayama pun merasa keheranan, ia juga ingin sekali mengalahkan suzuran, namun nyatanya Hosen seperti sedang dipermainkan. Suasana mulai ribut, seluruh murid Hosen menghina Genji, karena sudah mempermainkan Hosen. Narumi dan Genji saling menatap tajam satu sama lainnya. Narumi pun menanyakan kembali, kemana semua bawahan Genji. Sedangkan Genji menjawab, aku sudah lebih daripada cukup. Scene pun kembali ke suzuran. Makise sangat kesal, bahwa Makis kira, Genji lari dari masalah dengan Hosen. Sama halnya dengan Chuta, yang masih kecewa akan keputusan Genji, yang lebih memilih pergi daripada melawan Hosen sekuat tenaga. Mikami Brother pun bingung harus berbuat apa, sedangkan pemimpin mereka memilih menyerah daripada berusaha melawan Hosen bersama. Chuta hanya bisa pasrah akan keadaan GPS sekarang. Sedangkan Makise mengambil alih komando, untuk membubarkan diri. Namun tiba-tiba Izaki angkat bicara. Izaki mengatakan, tak mungkin tak kia sepengecut itu, dari yang mereka ketahui, bahwa Genji orangnya agak edan, tak mungkin Genji takut melawan Hosen, walaupun kemungkinan ia bakalan pergi ke sana sendirian. Chuta dan Makise kaget, setelah mendengar cerama Izaki-san. Makise baru menyadari, bahwa Genji pergi sendirian melawan Hosen, karena ia tak mau melibatkan GPS, karena mereka sudah tak punya harapan menang lagi, sekalipun GPS bersikeras melawan Hosen. Izaki pun membenarkan dugaan Makise, Genji pergi sendirian, ia ingin menanggung malu fraksi GPS serta nama baik Suzuran sendirian, jika ia kalah, ia hanya menanggungnya sendiri tanpa membawa nama GPS atau seluruh siswa Suzuran. Chuta dan Makise merasa bersalah, bahwa mereka sempat berpikir, bahwa Genji memilih menyerah sebelum berusaha. Shin pun beralih ke kelas senior, tepatnya di kelas Serizawa. Serizawa yang ditemani Tokio dan Tokaji keheranan, bahwa mereka dihampiri oleh Mikami Brother, mantan anggota mereka. Tokaji dengan sinisnya, menanyakan tujuan Mikami ke hadapan Serizawa. Serizawa pun menanyakan, apa yang mereka inginkan. Manabu menjelaskan, Genji sudah pergi sendirian untuk melawan Hosen, dengan membawa nama Suzuran di pundaknya. Tokaji marah akan ucapan Manabu, namun Tokio dengan sigap menenangkan Tokaji, untuk mendengarkan tujuan Mikami ke hadapan mereka. Manabu pun memohon bantuan kepada Serizawa. Sedangkan Serizawa masih bingung mengambil keputusan, untuk membantu GPS atau mengabaikan GPS. Sementara itu, Shin pun beralih ke hutan tempat Hosen dan Suzuran akan melaksanakan tawuran. Matoba yang menyadari, bahwa Genji tak mampu menyatukan Suzuran dengan kata lain, Genji datang seorang diri adalah tanda menyerah kepada Hosen. Matoba pun tak mau melawan Genji, walaupun Hosen menang melawan Genji, itu adalah hal memalukan bagi Hosen. Genji membantah ucapan Matoba, bahwa Genji datang menepati Janji, Genji datang seorang diri, karena Genji rasa dia mampu melawan Hosen sendirian. Narumi terkaget akan keseriusan dan keedanan Genji. Dengan senyum percaya diri, Genji pun berlari memulai pertempurannya. Oke gengs, mungkin segitu dulu di pembahasan kali ini, Bang Ali akan bahas di episode selanjutnya. Agar sobat gak ketinggalan video terbarunya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bang Ali ucapkan terima kasih banyak, dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.